Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang bersubscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan mari kita kembali melihat situasi info dari Papua disadur dari media online demokrasi.id dengan judul aparat berhasil menangkap ASN diduga jadi pemasok senjata KKB Papua lihat nih barang buktinya demikian judulnya demokrasi.id Satgas Nemangkawi bersama Polres Yahukimo dikabarkan berhasil menangkap aparatul sipil negara atau ASN yang diduga jadi pemasok amunisi dan senjata api kepada kolompok kriminal bersenjata atau KKB Papua Hai adapun polaku tersebut berinisial IS dan merupakan ASN aktif di Kabupaten Yahukimo Papua Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Polisi Detrandus Ahmad Mustafa Kamal mengungkapkan dari pemeriksaan dan penggeledahan terhadap IS ditemukan berbagai jenis senjata amunisi dan magasin 5,56 adapun penggeledahan tersebut dilakukan di jalur satu kompleks ambruk Kota DKI Kabupaten Yahukimo pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 kemarin berdasarkan temuan barang bukti yang disita aparat setidaknya ada berbagai jenis peluru magasin pakaian loreng KNPB sejumlah jenis senjata tajam laptop dan sebagainya ada pembarang bukti yang diamankan adalah 26 butir amunisi 5,6 5TJ 8 butir amunisi 38 SPC 1 buah magasin M16 1 pasang pakaian loreng KNPB 1 buah jaket warna merah 1 buah noken parang kampak sabit badik sangkul besi tajam laptop 10 anak panah 2HT 1 radio rig dan barang pribadi lain kata Kamal kepada wartawan di Mapolda Papua Kamis 23 September 2021 bermula dari kecurigaan aparat yang berjaga penangkapan ES bermula ketika anggota Satgas Nemangkawi mendapat laporan bahwa ada sebuah truk dinas yang mencurigakan dengan memuat 21 orang truk yang dikendarai ES tersebut malah menghindar saat dimintai untuk berhenti dan langsung kabur kemudian aparat yang ciriga pun segera menyusul kendaraan tersebut dan menghadang melalui jalur berbeda namun saat dimintai untuk berhenti mobil tersebut malah tancap gas mobil baru berhasil diamankan setelah berhasil ditangkap dengan cara melakukan penghadang melalui jalur berbeda jelas Kamal Kamal juga menambahkan saat diamankan IS mengaku memiliki barang bukti tersebut yang berada di kompleks ambruk kota DKI untuk lainnya sudah dipulangkan karena tak terbukti mereka hanya menumpang saat es lewat dengan truk itu jelasnya kini kepolisian sedang melakukan pendalaman terhadap IS dan kaitannya dengan KKB di wilayah itu nah ini kawan demikian informasi jadi satgas nembangkawi jadi disana satgas nembangkawi adalah satgas gabungan tenipoldri ya tenipoldri Papua kalau saya dulu itu waktu di Papua namanya Satgas Satgas Amole kalau saya itu Satgas Amole ya kebetulan di Satgas Amole itu di masa saya kebetulan saya sebagai komandan sub Satgas TNI ya yang membawai Satgas darat latudara kemudian komandan Satgasnya itu dari sinur saya lulusan Akpol 95 waktu itu kalau enggak salah namanya itu Bang Romi Romi ya Romi mungkin sekarang udah kompes kali karena waktu itu masih di dua bunga mungkin sekarang udah kompes kayak atau bintang satu kayak 95 ya 95 lah di situ juga ada satgas Satgas Kebungan dari Brimog ya dari Brimog juga tuh ada itu yang sekarang jadi kepolis Jakarta Utara juga tuh yang saat ini ya Papuguh ya ya Papuguh lah banyak sinur-sinur saya tuh kebetulan untuk Satgas TNI nya saya yang dituakan waktu itu nah Satgas nemangkawi kawan ini sekali lagi ini adalah Satgas Kebungan TNI Polri ya berhasil dan apapun itu Oh semua kalau nggak salah istilah BKO lah ya BKO ikut Polri karena ini situasi belum darmil disini pesan saya ya khususnya kepada rekan-rekan TNI Polri yang sekarang lagi melaksanakan Satgas di Papua agar tetap menjaga sinergisitas ya saudara ku tetap kuat tetap bersatu ya hilangkan ego sektoral hilangkan karena sahabat-sahabatku semuanya rekan-rekanku semuanya Hai itu melaksanakan tugas negara tugas mulia Hai jadi ini hanya pesan saya karena saya punya pengalaman juga Satgas di Papua ya Hai selain Satgas di Aceh begitu pun timnya itu yang namanya komunikasi ya itu kebiasaan saya itu kalau masuk dari operasi dulu saya cek dulu di sekitar pos saya atau di sekitar kolam saya bergerak satuan-satuan dari mana saja dari angkatan darat siapa saja dari polisi siapa saja kemudian melaksanakan komunikasi itu sangat penting ya yaitu tingkat koordinasi dan kami rakyat Indonesia bisa mendorakan kalian-kalian semua wahai para patriot bangsa yang sedang Satgas semoga saudara ku semua diberi kesihatan keselamatan selama melaksanakan tugas dan juga kepada saudara ku sesama anak bangsa Indonesia yang masih sekarang ini terpengaruh oleh elit-elit KKB pesan saya saudara ku waktu masih ada pintu terbuka lebar untuk kembali bergabung ke pangkuan Ibu Portiwi kembali ke NKRI kawan Hai jika ada sesuatu mungkin yang ada ketidakadilan yang dirasakan ya maka kita harus terus berjuang agar keadilan itu terwujud di atas tanah akhir Indonesia yang kaya raya ini Hai dan semoga tidak ada lagi ASN tidak ada lagi dari apara pemerintah yang memberikan bantuan-bantuan seperti ini ya karena ini sama saja terus mengadu domba Hai inilah ya jangan lagi adalah ngasih bantuan-bantuan karena lama-lama itu disana itu kalau nggak ada ngasih makanan ya lapar sendiri tidak ada senjata diam sendiri akhirnya pada saatnya mereka akan sadar bahwa tiada gunanya untuk melawan pemerintah ya tidak ada gunanya melawan NKRI tidak ada karena lawanmu kawan bukan hanya tentara atau polisi kelak tapi seluruh rakyat Indonesia yang masih cinta tanah air Indonesia demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia jaga persatuan NKRI harga mati salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya merdeka selamat menikmati